Salam dalam nama Tuhan Yesus Inspirasi hari ini dari 1 Korintus 9 ayat 24 Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya Disini Alkitab mengatakan Engkau harus mengikuti pertandingan sehingga engkau menang Dalam suatu pertandingan lari Hanya satu yang menang meskipun yang ikut bertanding banyak Tapi dalam kehidupan pribadimu Engkau sendiri adalah kompetitor bagi dirimu Semua orang tahu Ada orang-orang yang berlari cepat yang hebat di dunia Ada 4 gold Ada yang menang 4 emas Dan Bolt menang 8 gold medal Tetapi Tetapi Ada seorang gadis Namanya Allison Dia memenangkan lebih banyak daripada yang laki-laki Tetapi Padahal dia masuk olimpiade setelah 10 bulan setelah melahirkan Dan dia demikian rupa Mengusahakan dirinya Bekerja keras Padahal uterusnya dan alat-alat kewanitaan untuk melahirkannya itu Yang dipakai untuk melahirkan Belum siap Tapi ya sungguh bekerja keras Kompetitornya adalah tubuhnya bukan orang lain Itu pun hal yang sama dalam hidup kita Banyak orang ingin bersaing dengan bisnis orang Dengan orang lain Oh orang itu beli mobil Itu iri Tetapi Alkitab mengatakan apa? Setiap orang harus memenangkan pertandingannya Jadi Alkitab mengatakan apa? Ya lepaskan semua hal-hal yang beban berat yang memberatkanmu Kesombongan, amaran, emosi Itulah yang memberatkanmu Itulah kompetitermu Jadi menanglah atas itu semua Alkitab mengatakan Dalam tiga kapal yang terakhir Dalam tiga bab pertama di kitab wahyu Tiga kali dikatakan bahwa engkau harus menjadi pemenang Sebenarnya engkau didesain untuk menang Tapi bagaimana? Buasa, berdoa, baca alkitab Kita fokus pada Tuhan Dan ambil peran dalam melayani Tuhan Dan yang terpenting Tanggalkan semua hal-hal berat Yang memberatkan engkau seperti tadi yang disebutkan Mari kita berdoa Mari kita berdoa Bapak kami datang dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih untuk hari ini Tuhan Di dunia ini Begitu banyak masalah Begitu banyak pencobaan Banyak dosa, keterikatan Iri, cemburu Semua ada Tapi tolonglah umatmu Untuk menjadi pemenang atas semuanya Sehingga mereka bisa hidup berkemenangan dan menjadi pemenang Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan Yesus memberkati